Intro Petugas patroli Gus Kamlaku Armada 1 berhasil mengamankan 3 unit kapal asing yang kedapatan sedang melakukan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dengan cara melakukan pemindahan barang dari kapal ke kapal 3 kapal tersebut dengan nama Lambung, MV Saifok, MV Ankang, dan MV PU Tuosan 11 orang awak kapal negara asing, antara lain 1 orang WNA Korea 1 orang Georgia, China, dan 5 WNA asal Myanmar tanpa dokumen lengkap juga diamankan petugas Selain itu barang logistik berupa beras, buah-buahan, minyak goreng, dan spare per kapal juga disita sebagai barang bukti Dari asal pemeriksaan penangkapan ini bermula dari kecurigaan anggota petroli yang melihat kegiatan bongkar muat di perairan Indonesia yang seharusnya bongkar muat tersebut dilakukan di pelabuhan resmi Dan Gus Kamlaku Armada 1 Laksmana pertama David Santoso mengatakan pelanggaran yang dilakukan yakni melakukan pemindahan logistik tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait di tempat yang tidak semestinya Yang menambahkan ketiga kapal tersebut sebenarnya tidak boleh melakukan bongkar muat di tengah laut karena di lokasi tersebut hanya untuk perlintasan seluruh kapal MVEC, SWIFOQ, termasuk salah satunya angkang yang terakhir Barang yang kita amankan muatan kapal itu apa Pak? Barang buah-buahan, makanan lah Barang makanan yang akan ditransipkan ke kapal yang tadi Yang berhasil melarikan diri itu putusan Terus kemudian sperpat, personil Ya tadi itu yang saya kasih lihat Ada beberapa, sepuluh orang yang tanpa dokumen ketentuan yang berlaku Saat ini ketiga kapal beserta awak dan nakoda telah diamankan ke Makolanal Batam guna penyelidikan lebih lanjut Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang hebat melaporkan